Intro Sebelum menonton video ini, jangan lupa like subscribe dan komen di bawah ini agar dapat informasi baru dari channel Lensa Barometer Indonesia Detik-detik kapal KM Karya Indah yang mengangkut ratusan penumpang dikabarkan mengalami kebakaran di perairan Pulau Kabupaten Kepulauan Sula Pada Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, yang lagi viral di Medsos Kepala Basarnas Ternate, Muhammad Arafah, mengatakan laporan yang disampaikan Sofyan diterima pihaknya sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur Kapal dengan rute Ternate, Sanana itu dikabarkan mengalami kebakaran kurang lebih 5 mil arah timur laut dari Pulau Lifamatola yang dilansir dari di Medsos Setelah menerima informasi, pukul 8.50 waktu Indonesia Timur Tim Reskwe Unit Siaga SAR Sanana berangkat menuju ke LKP untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan menggunakan RIB 01 Estimasi waktu tiba di LKP pukul 10.23 waktu Indonesia Timur, ungkap Arafah Sekadar diketahui, unsur yang terlibat dalam pencarian ini diantaranya tim Basarnas Reskwe Unit Siaga SAR Sanana Pol Air Sanana, KUPP Sanana, dan warga Sementara posko pengendalian operasi SAR ini dipusatkan di kantor Basarnas Ternate Terpapang, senang om